Apakah Anda tertarik menyelam di bawah laut tanpa alat selam yakni freediving? Nah, freediving kini tengah menjadi olahraga yang diminati masyarakat. Ya, bahkan sejumlah selebriti tanah air pun ikut mencobanya dan berikut liputannya. Freediving atau menyelam bebas menjadi salah satu olahraga yang kian diminati, khususnya para pecinta wisata bawah laut. Dengan menguasai freedive, penyelam bebas menikmati berenang di antara tumbuhan laut dan karang, serta ikan-ikan lucu tanpa menggunakan alat bantu selam. Tentu saja ini menjadikan freediving salah satu olahraga ekstrim. Namun dengan belajar beberapa tahapan, seperti pendalaman teori, teknik relaksasi, pernafasan, dan belajar berenang di bawah air, penyelam bisa terhindar dari resiko saat freediving. Setiap orang yang belajar menyelam bebas memiliki kesulitannya masing-masing. Bagian tersulit belajar freediving ini sebenarnya adalah satu kali tarikan nafas, kita itu menyelam bisa sampai 10 meter, 16 meter, 20 meter, dan kita belajar relax gitu. Nah, itu lebih, itu tersulit ya. Dan aku paling senang itu pas ke laut, kita bisa selam bebas melihat dunia alam bawah laut. Selain dilakukan di perairan terbuka, kini sudah ada beberapa kolam renang yang memfasilitasi latihan untuk freediving. Sudah banyak juga komunitas atau sekolah yang menyediakan jasa belajar olahraga menyelam bebas yang memiliki banyak manfaat ini. Freediving itu banyak banget manfaatnya, terutama buat saya sendiri itu dia mengubah pola hidup saya, Dan freediving itu sendiri juga merupakan social activities, karena kita tuh kan gak boleh yang namanya freediving sendiri ya. Karena ini kan olahraga untuk menahan nafas, jadi pastinya bakal ketemu orang, bisa bersosialisasi, bisa networking. Belajar menyelam bebas adalah bagian dari persiapan mental dan meditasi. Bagi yang memiliki ketakutan terhadap air, mencoba freediving bisa mengobati ketakutan Anda. Dan saat menyelam bebas, harus didampingi teman atau instruktur ya, agar ada yang bisa menolong saat Anda mengalami masalah. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Dandi Bernadi, Ainews melaporkan.